Hari ini kami mengadu kepada Tuhan, sekali lagi kalahkan capres pelanggaran. Ibu-ibu korban penghilangan paksa, ibu-ibu yang anaknya dihilangkan lebih dari 25 tahun. Kami dari Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI, di mana kami ini adalah kumpulan dari keluarga korban penghilangan paksa tahun 1997-1998 yang dijulai oleh tim Mawar Kopassus. Jadi kami hari ini melaksanakan doa bersama keluarga untuk menyelamatkan negeri ini dari capres pelanggaran, capres yang telah memberitahkan penculikan kepada keluarga kami. Dan pada sebelumnya 2014-2019 kami juga melakukan hal yang sama, kami ingin negara ini selamat dari orang yang pernah melakukan kejahatan kejam, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang berlangsung hingga kini. Karena kasus penghilangan paksa merupakan kasus yang terus berlanjut hingga si korbannya ditemukan dalam keadaan hidup atau meninggal. Dan kami hari ini juga mengingatkan kepada semuanya, mengingatkan kepada kami sendiri untuk terus konsisten bahwa mencegah negara ini dari pelanggaran adalah tugas kami sebagai keluarga korban, tugas bangsa ini untuk menjaga semangat demokrasi yang telah diperjuangkan oleh para mahasiswa, yang telah diperjuangkan oleh rakyat, dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat ini. Supaya demokrasi dan kesejahteraan itu menjadi cita-cita yang besar bagi bangsa ini. Dan salah satunya adalah menyelamatkan kepimpinan nasional dari pelanggar HAM. Karena kami yakin apabila pelanggar HAM menjadi presiden, maka kasus ini tidak akan dituntaskan. Karena belum jadi presiden saja sudah menghambat penyelesaian kasus kami. Jadi hari ini kami mengadu kepada Tuhan, sekali lagi kalahkan capres pelanggar HAM. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.